Siap Oke, jumpa lagi bersama saya, Wong Gandeng Sakdunyo Dan kita tes-tes tugis ini oke Oke ya Jadi Hari ini ya Aku ketok kayak dulu Ketok apa ya Ketok apa aku Ketok saman saksi kelima Oke ya teman-teman Tidakkah disamarkan? Enggak Kenapa gak disamarkan? Enggak, ini langsung wajahnya ya Teman-teman ini kita langsung ke wajah ya Sekali lagi karena Ini sudah sangat Apa namanya? Viral Kasus Kasus kita ini adalah kasus-kasus yang Yang layaknya juga di Alami sama teman-teman ya Yang notabene-nya adalah Teman pinjem duit Kita yang disuruh pinjem ke banknya Jadi kalau kita disuruh pinjem ke banknya Maka kita yang bayar Jadi kalau kita yang bayar ya Mumpet gak sih ya Mumpet lah yang bayar ya Bayar Jadi Ini tanggalnya Ditagih Ngomong sisuk-sisuk Tidak sisi telpon Tidak yuk aku Jadi Kayak gitu ya teman-teman Ini kasus yang sangat Sangat luar biasa Lumrah Wiswajar Terus Konco makan konco Jadi Tetangga flat ya Tetangga flat Tetangga flat Terus Utang Terus Diwekno Duitnya Tidak lembayar Tidak lembayar Bingung Loh Sampai nageh Terus aku sendiri yang menjaga majikan dulu dulu gak pusing pusing utang dia? aku sendiri yang menjaga majikan terus akhirnya sampai keperluin dah sih? akhirnya ya kalau dia mau minta sendiri ke majikan ya gak apa-apa seperti aku kan kalau kita sendiri minta majikan itu salah iya ya malah kita yang melaburkan tidak dilaburkan terus terus nah ditageh nasu main tangan, main cakar dulu ditageh nasu? nasu, marah 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 gak boleh ditageh kalau bisa itu iya main tangan, main cakar, main kuku lulululululul berarti kekerasan dong? kekerasan terus kita kan refleks ya plus 62 itu kebanyakan refleks nya seperti itu jambak Nah mana yang dijambak Laporan lah ke polisi Laporan lah ke dokter rumah sakit Dianiaya Buktinya mana kalau dianiaya Jadi dia yang ngutang Kemudian Dia yang Sebenarnya yang menganiaya kan dia loh Dia yang mencakar Nah Tapi Berlagak dia Yang teraniaya Seperti orang yang teraniaya Seperti orang yang Apa ya Di Di Zolimi Zolimi Ngomongin Padahal kalau pas dia utang itu nangis-nangis Minta tolong Minta tolong Pas ditolong malah Seperti itu Nah Minta tolong nangis-nangis Nangis-nangis Sudah ditolong Gateli Gateli Oh ya digas bisa Nah Sudah dikasih Rampingan digas pol Buktinya digas Buktinya lapor bahwa CDW Oh ya Nah Minta tolong nangis-nangis yang lapor Aku dipanggil majikan Corona Tak cerita ini kan Utangnya Mergopo Mergop Pembantumu Enggak ke paspor Atau perinyuran Duit-duit Betul Pinjem aku Tak pinjemin Betul Tak kasih tahu Jangan digadakan lagi Itu nyawamu Terus Nah Seminggu kemudian Belum sampai seminggu Empat hari Itu digadakan lagi Bilang lagi Mau pinjem lagi Enggak ada Nyuruh Cari pinjeman di luar Nanti di tanggung jawab Dia sendiri Tapi enggak ada tanggung jawabnya Disitulah dimulai ya Perkara Nah ketika ada perkara Lapor majikan Kok majikan Ya pahamu Gateli Nih Nyeluk aku Tengok yang rumah Ini rumah Halo dadai Kenapa Jadi ini Uangmu Oh ya Markuntil Pokoknya Nih Ruti Lakabela Kamu 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 Gateli Terus lanjut Lanjut Majikan pun Gateli Sosote Kok Ngomong Yang di Hongkong Ngorain itu utang Lu Yang di Hongkong Dewa Sekarang nanti duit Kaya utang Nah Pandang Pembantumu Ngutang Kok Kau nyeluk aku Kapa Membayar utang Apa Pihar jari-jari Membayar utang Jaluk nomor majikan Yang di Hongkong Yang di Hongkong Yang di Hongkong Tidak pikir Ditransfer Tidak ada Tidak ada Majikanku Kan Malah Telepon Balik Paspor Pembantuku Loh Paspor Tidak ada Tidak ada Dihar orang Ngerti Tidak ada Tidak ada Majikanku Bersama Berarti Tidak ada Tidak ada Tidak ada Majikannya Tidak ada Mereka Ada Pembantumu Yang dihubungnya Di Tidak ada Tidak ada Anjung Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Keluarga Dari Keluarga Kau Butuh Butuh Rasitik Tidak ada Majikannya, ini kalau aku baru untuk membeli Utangnya, piring, semenik Lah, kok utangin? Kita nangis-nangis, kok diutangin Ada penyukur kontrak Hmm... Majikannya sampai, tidak kok sampean ya? Enggak, itu majikan ini Majikannya si Markundil kan Hmm... Ini orang yang ada untuk utang Bukti ini pembantu kamu utang Aku tahu, kan orang urusanmu Loh, ini orang yang ada untuk utang Ya, sudah ada yang kamu isilah Masih ada yang ada untuk utang Ya... Percuma ngomong rupamu Percuma ngomong rupamu, wis Sekarang ini... Sekarang ini, kalau aku nyeluk majikannya, orang bisa Kalau kamu, Markundil, urusannya sama aku Ya sama aku Orang usah ngelibat sama majikan Ya, orang usah ngelibat sama majikanmu Majikanmu itu... Penting untuk gaji dibayar majikanmu Dan kalau majikanmu ingin ngewangi, aku ada masalah Bagus Bagus Aku ini jempol Yang majikanmu ingin ngewangi utangnya babunya itu bagus Tapi... Yang babunya itu yang ada Majikan itu yang ada Tidak 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 ada laporan polisi Laporan rumah sakit Itu yang menang Itu yang kalah Itu juga ada yang mengerti Bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia Yang orang luar Jawa mengerti Tidak ada 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 tidak bersalah oke setelah keputusan ini di pengadilan mana Satin ya Satin Satin Oke di pengadilan Satin pengadilan Satin hari ini tadi kita minta hasilnya ya karena waktu kemarin sampai enggak minta hasilnya karena itu kita enggak tahu ternyata hasilnya itu harus diminta sendiri karena waktu itu aku minta sama pengacara pengacara enggak tahu soal itu kan Oke jadi sebenarnya tahu tapi karena gratisan jadi ya udah ini tadi kita kesana ya kita ngambil terus ambil dua minggu lagi ya nanti dari hari ini dari konten ini dibikin dua minggu untuk ngambil resitnya dan dia dinyatakan tidak bersalah dan itu nantinya yang akan kita bawa terus endingnya uangnya nagihnya ke small tribun small klaim tribunal small klaim tribunal makanya kita ngambilnya terus kita tadi juga kesana ya kita mau isi form pokoknya kita akan kejar Mbak markona ya ya tunggu aja markona itu data-datanya semua kamu kompleks alamat rumahmu di Indor disini KTP mu lengkap dan semua kamp peminjaman kamu itu lengkap di TNG di di wakmu semuanya oke semuanya semuanya bukti akan kita persiapkan di small klaim ya oke nanti kalau ini kan ini kan metode pertama kita masih pakai small klaim ya ya ada senjata berikutnya lagi kan kita sudah siapkan ya kita siapkan jadi tadi kita ke court ya satin court udah selesai terus kita ke small tribunal nah nanti episode berikutnya adalah kantor pengacara ya jadi jadi sekali lagi ini juga buat temen-temen ya buat temen-temen kalau ada kalian sangkutan ya kan kayak Mbak E ya berani berani ya karena kita nggak salah dan kita ada buktinya baru kita harus lurus jangan sampai kalian ada buktinya tapi kalian nggak berani takut jangan dan sip ya dan hari ini Meng kan nggak lepas ya saya eh eh saya dampingin terus ya saya ditemani gitu karena ya senangannya boleh pekoroh sih sebenarnya saya nggak boleh pekoroh-pekorohnya bisa enak tapi tinggal jalanin tapi aku melok-melok melok-melok ngancangin jadi aku sentak guleng yang ngono pengaguran banyak acara ayo saja jadi ketemu di tempatnya misini ya kita ngobrol oke dan satu sisi juga saya tertarik dengan case ini karena banyak sekali temen-temen di luar sana yang casenya seperti ini tapi tidak berani kalian eh kalian biasanya tuh ada bukti ada apa yang pokoknya alamat mereka bukti mereka hutang tapi nggak berani untuk speak up gitu loh padahal disini eh kalau pun kalian mau speak up pun banyak temen kalian yang misalnya satu orang pinjemnya pinjem tiga orang kalian dengan teman dua orang yang lainnya itu boleh speak up tapi nggak mau gitu loh nah oke berarti ketika kalian ada yang hutang kemudian kalian nggak mau nageh kalian cukup mengikhlaskan ya sudah simpan dalam hati tapi kalau ada yang mau nageh dengan mengumpulkan bukti-bukti yang komplit yang jelas ayo kita jalan bareng kita kita kasih pelajarannya artinya biar nggak seenaknya sendiri dipikir ini Hongkong ini Hongkong mereka bisa seenaknya hukumnya makan duit temennya terus leha-leha oh nggak apalagi yang duit itu setiap bulan tuh harus membayar gitu berbunga seperti itu kalian yang hutang bisa lepas tangan tapi yang yang bayar kan nggak bisa lepas tangan apalagi atas nama kita gitu kan nah jadi dan nanti kalau ada yang yang berencana ngutangi siapkan bukti-bukti ya yang berencana mau ngutangi dan kalian nggak keblondrok jatuh orangnya bukti ini lagi ngajak perangnya banggong nganggur ayo ayo tapi kalau kalian ada buktinya komplit lengkap jelas ya kita gas lah kalau nggak ada buktinya terserah mau diam ya, diam saja dan kalau kalian ngutangin orang usahakan foto kopi KTP-nya kalian pegang, jangan lupa foto wajahnya foto wajahnya dan alamatnya, kontraknya kontrak itu ada dua alamat Indo dan Hongkong, dan buat Mbak E yang minjem duit ya sampai yang bayar gak cuma dikejar di Hongkong kita kejar di Indonesia ya aku sudah siapkan pengacara buat kamu satu orang jadi siap-siap ya kamu jadi Hongkong kita mainkan di Indonesia ya kita mainkan jadi sekali lagi dan kamu untuk majikannya Markundil ya kamu sudah ikut-ikutan melaporkan aku ke polisi, silahkan sekarang terbukti aku gak bersalah karena kita gak salah, yang salah pembantu kamu dan kamu melaporkan kita, kita pun jalani dengan tenang gitu loh sekarang terserah kamu mau ikut-ikutan ikut aja, oke ayo silahkan jadi itu apa kamu mendukung dia di belakang kan silahkan aku ya melapkan iya, kamu kan jadi itu aku perisai perisai ku ya, Miss Juni dulu lah aku kan kurir pembantu umum pembantu umum pembantu umum memelap gurirnya jadi sekali lagi aku seneng ya kalau ada teman-teman punya masalah ayo kita naikkan bareng ayo kita diskusi kita naikkan bersama-sama ya kita tumpas ya kita basmi basmi jadi kalau kata orang Hongkong ini kamu kerja tuh susah gitu loh dapetin uang apalagi kamu meminjamkan dan orang orang itu gak ngebayar gitu nah itu susah dan sulit apalagi orang asli sini ya makan aja mereka pilih-pilih betul-betul nah apalagi utang duit kita segitu banyaknya maaf-maaf ya Markundil ya ini buat kamu nih Markundil khususnya tontonlah ya video ini ya jadi kalau kalau saya bikin konten saya bikin konten sebenarnya tidak tidak hanya ke Mbak Markundil ya buat teman-teman semuanya sekali lagi bahwa disini ada jalur di Indonesia juga ada jalur yang terpulah satu persatu yang penting kan sammen ada bukti ada hal yang bisa meyakinkan bahwa sammen kan disalai bahwa sammen disalai sama orang bukan kita nyalahi ya kalau sammen yang nyalai ya aku mundur iya jangan aku yang disalai remuk kan kita kan yang disalai kita orang yang disalimi disalimi makanya kita mencoba ya di case ini di kasus ini kita akan lihat sampai sejauh mana nanti perkembangannya sampai bagaimana terus kita bisa belajar dari kasus ini iya agar supaya teman-teman semakin lebih waspada kalau ada niat mau ngutangi siapkan bukti-buktinya jangan lupa pakai matre Indonesia ya siapkan bukti-buktinya jangan jangan cuman asal-asal yowes Kak Popo jangan itu mereka nanti lenggang kangkung kalau saya kan gak mau saya harus benar-benar kumpulin bukti-bukti dan tadi setelah kita bahas kan komplit ya semuanya kita anggap komplit kita anggap komplit kalau gak komplit kan aku gak berani gak berani aku juga gak berani kalau disini kalau gak komplit data-datanya semua komplit di persidangan juga dinyatakan aku gak bersalah disini datanya juga iya kamu sendiri Markonah ya Markundil udah mengakui di persidangan kau bersalah jadi keluarkan uangnya jangan kau kantungin terus itu uangnya etikat baik etikat baiknya etikat baik dan kalau kalian kalau sammen nyetorin rutin semuanya maka oke tapi kalau sammen gak ya siap-siap sammen menggali kubur sammen sendiri jangan jangan sampai nanti surat datang kok mata menjeling sama aku ya jadi kita gak akan bertemu lagi disitu kita ketemunya nanti disana di court ya di small claim tribunal kalau sammen gak mau datang berarti akan ada episode berikutnya jadi artinya kita gak melepas begitu saja gak gak akan aku lepaskan begitu saja jadi buat teman-teman yang di luar sana sekali lagi ya aku seneng ada yang mau ngomong dan terang-terangan terang-terangan ini karena ini ada buktinya loh mas kan udah lihat sendiri bukti itu nyata dan gak bohongan dan kita juga gak menulis bohong-bohongan soalnya emang kan ada iyalayalah iyalah nanti buktinya aku kan nanya ini loh ini semua disini karena aku tadi nanya kayak gitu sammen bisa menunjukkan buktinya ada jadinya saya gak pake rem tak gas polisan soalnya kan aku seketok buktinya posisinya dari sisi mbak E dan lagi aku tadi juga ke court aku tadi juga ke small claim tribunal jadi saya sama mbak E intinya pembelajaran hari ini adalah satu hal sekali lagi buat teman-teman semuanya yang merasa terzolimi yang merasa terzolimi kita akan coba bantu teman-teman yang merasa terzolimi bukan play victim ya bukan ada buktinya kalau terzolimi itu beda dengan play victim kalau play victim dia itu merasa bersalah padahal dia yang salah iya jadi merasa dia yang bersalah merasa dia itu yang apa ya dianiaya padahal dia yang nianiaya nah itulah yang aku lihat kau saat kau praktek di apa di pengadilan di pengadilan apa ya kau itu tidak tidak mengatakan yang sejujurnya ya apa yang kau laporkan dengan kepolisian dengan dokter itu berlainan dengan apa yang kau praktekkan itu loh makanya disitu aku cekikikan sendiri maaf ya markudil ya karena itu enggak 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 ada dalam tulisan polisi gitu loh enggak ada tulisan kedokteran gitu loh jadi ya maaf aja kalau kau salah karena disini juga ada peraturannya walaupun pertamanya aku dinyatakan salah karena aku membalas kau karena menjambak rambutmu ya minta maaf lah kalau kau mencakar orang akibatnya orang itu refleks langsung menjambak seperti itu enggak salah juga iya tapi kan langsung dihutang deh kok enggak tapi dia mencakar duluan kan kita refleks refleks langsung menjambak itulah plus 62 seperti itu refleksnya sebenarnya enggak apa-apa iya sebenarnya enggak apa-apa tapi dilaporkan kalau perlu malah diusilin sekalian kalau sama aku loh ya kalau sama aku kayak gitu iya kemarin aku saking gregetnya tuh aku tulis surat ke rumah dia Indonesia tuh aku bilang Markundil bayar hutangmu aku tunggu kau di pengadilan kan iya iya pada saat itu satu minggu kemudian ketemu kau di lantai lobby kok mata kau meremelak di situ kau mengancam aku tapi aku enggak enggak apa-apa pun pokoknya kita akan teruskan teruskan jadi oke saya rasa pelajaran hari ini itu buat teman-teman yang merasa terzolimi sekali lagi buat teman-teman yang merasa terzolimi kumpulkan bukti-bukti kalian kalau kalian di zolimi dan satu halo mas para majikan itu ya kalau tahu cecenya bersalah jangan dibela gitu loh kalau dibela kan urusannya panjang jadi cecenya tuh merasa kayak ada yang membela kebapai jadi kayak wah aku dibela majikanku nih gak usah bayar hutang nih lo disikat seap majikannya loh ya kalau aku ya tak sikat seap majikannya ya gitu terus begitu jadi ketika dia kemenyek ya jadi apa-apa lapor polisi apa-apa lapor apa-apa ngenyak dan satu hal ya untuk para majikan jangan telepon-telepon majikan orang lain gitu loh itu bisa dilaporin iya untuk majikanku ya baik kalau majikanku saat itu gemerget langsung kamu dilaporkan lapor polisi ganggu-ganggu jam 12 siang tengah hari ditelepon pas kerja majikanmu boleh saja menganggur majikanku kerja nah ini ini berarti kan persoalannya bukan hanya anaknya berarti majikannya juga iya majikannya sosot juga jadi ketika ketika uang itu gak bisa membalikin malah dia tenor majikan orang lain gitu bagaimana caranya membayar bagaimana caranya membayar transfer kalau gak bisa bayar datangi rumahnya cuma berapa blok doang ngomong ngomong bagaimana cara membayarnya atau kayak gimana gitu jok menengai jok menengai tapi diam-diam kayak ngelempeng-ngeceh loh mas kayak mau ngeceh loh ya banyak soalnya orang yang menjolimiku malah melelet ini saatnya kita kasih pelajaran ngeyak lah kayak ngeyak lah jadi begitu lah teman-teman cerita hari ini sekali lagi saya akan berusaha menemani persoalan ini sampai selesai sampai selesai sampai kelar sampai kemana ujungnya persoalan kalau saya sih tetap saya yakin aja karena ini menurut saya sesuatu yang menarik sesuatu yang baru yang yang kasus di luar sana juga banyak tentang hal ini dan tadi kemarin pengacaranya kan sudah ada konteknya kan udah pengacaraku udah ada konteknya ini pengacara Hongkong ada pengacara Indonesia ready jadi buat teman-teman semuanya sekali lagi tidak ada kejahatan yang sempurna selalu akan kebaikan itu akan menemukan jalannya keadilan itu akan pasti bagi saya keadilan itu pasti hanya masalah waktu saja tinggal samen tunggu aja keadilan itu datang kalau samen mau ya silahkan itikat baik samen tapi kalau samen tetap bersih kukuh ya monggo yang jelas kita udah akan siapkan segala sesuatu itu saja dari saya hari ini sama mbak E mudah-mudahan Gusti Allah memberikan jalan terbaik buat kita dan kita doakan mbak E tadi itu mau beritikat baik sadar diri kalau memang sadar kalau gak sadar ya gak apa-apa kita bawa palu nanti iya gak apa-apa ke blok nomerku gak apa-apa palunya berbeda ini palunya bukan palu yang kecil sekalian yang gede sekali jadi kalau kena di palu itu nanti sakit samen yang akan merasakan sakit tapi bukan dari kami yang menyakiti ada tangan-tangan lain yang akan membalas dan tangan-tangan lain itu akan meminta keadilannya itu saja dari saya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye-bye bye-bye